Pemirsa seorang siswi sekolah menengah atas tewas setelah tertimpa pohon kelapa yang tumbang akibat angin kencang. Peristiwa tersebut terjadi saat korban hendak berangkat sekolah menggunakan sepeda motor yang berbonjengan bersama sang ayah. Andini Putri Aminarti, siswa kelas 11 SMA N15 Batam, tewas setelah tertimpa pohon kelapa tumbang akibat angin kencang yang melanda kota Batam. Saat kejadian, korban bersama ayahnya menggunakan sepeda motor hendak menuju sekolah. Saat tiba di lokasi kejadian, tiba-tiba pohon kelapa tumbang dan menimpa korban tepat di bagian kepala, bahu serta kakinya. Sedangkan ayah korban mengalami luka ringan. Menurut salah seorang warga saat itu terdengar suara dentuman di atas rumahnya. Dan saat dilihat, korban telah tergeletak di asfal dalam posisi tergelungkuh dan tertimpa batang pohon kelapa. Korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan dimakamkan di tempat pemakaman umum kafling sambau Nong Sabata. Dari Batam ke Pulauan Riau, Gusti Yenosa, Ainyus melaporkan. Pemirsa polisi menangkap seorang perempuan pelaku perdagangan bayi di sebuah hotel di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku tega menjual korban yang merupakan keponakannya sendiri yang baru berusia 8 bulan seharga 30 juta rupiah melalui pesan singkat dengan modus adopsi bayi berbayar. Terlilit hutang sebesar 11 juta rupiah, AA perempuan 51 tahun tega menjual bayi sepupunya sendiri. Bayi perempuan berusia 8 bulan ini ditawarkan melalui pesan singkat kepada sejumlah orang seharga 30 juta rupiah dengan dali adopsi berbayar. Ibu korban tak berani melawan karena diancam akan diusir dari kontrakannya dan dilaporkan ke polisi karena tidak bisa membayar hutang. Polisi yang mengetahui adanya perdagangan bayi kemudian menjebak pelaku dengan berpura-pura sebagai pembeli dan bertemu pelaku dengan bayinya di sebuah hotel di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Setelah membayar uang muka 2 juta rupiah, polisi langsung menangkap pelaku dan mengamankan si bayi. Ternyata setelah ditawarkan melalui media perpesanan instan, bayi ini dihargai 30 juta. Tentunya dalam hal ini selain motif untuk membayar peruntas hutang, namun tersangka juga punya motif lain mendapat keuntungan ini. Atas perbuatannya, pelaku yang kini merekam di sel tahanan MAPOL Res Metro Jakarta Utara dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews melaporkan.